Nah, sedangkan ke logik limit system itu adalah dia muncul untuk menyelesaikan masalah infinite step pada di first step yang tadi. Kalau kita punya, di bawahnya itu punya, kalau ini kan kebetulan tree-nya itu sederhana lah. Kalau kita punya tree yang cukup complex, pada saat kita melakukan di first step, maka kita akan terus melakukan pencarian sampai bawah dan mungkin itu akan memakan waktu itu lama. Sehingga munculah adanya batasan, ada limit. Sehingga limit inilah yang membuat pencarian di first step ini bisa menghindari infinite step. Jadi pencarian yang mungkin terlalu lama yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sehingga kita di sini bisa membatasi kedalaman dari pencarian kita. Sehingga memang kita bisa lebih cepat lagi mendapatkan jalur untuk bisa mencapai step akhir kita. Nah, pada saat kita punya limit dalam pencarian ini, maka padahal kita sudah menentukan limitnya pada level tersebut. Nah, di sini contoh ini level 2 limitnya. Maka pada saat app ini masih punya anak, ibaratnya masih punya anak lagi, ibaratnya terus ini masih punya anak lagi, ini punya anak lagi, maka level-level di bawahnya itu tidak akan diperiksa. Nah, yang dieksplorasi cukup sampai level yang masuk atau yang kurang dari limitnya. Jadi kalau dia limitnya 2, maka pencarian hanya selesai di level 2. Untuk lepasannya tidak dilakukan. Untuk lepasannya tidak dilakukan. Terima kasih telah menonton!